Belajar materi pokok soal seleksi kompetensi P3K 2023 Formasi guru ahli pertama Yuk belajar bareng bersama Fasda Aksan Teori belajar Ausubel Merupakan teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar dengan bermakna Kata kuncinya adalah belajar bermakna Sehingga dengan belajar bermakna informasi ataupun pengetahuan yang diperoleh peserta didik mempunyai daya tahan yang lebih lama Perhatikan skema gambar berikut Jadi teori belajar Ausubel ini diklasifikasikan menjadi dua Berdasarkan cara penyajian materi Yang terdiri dari penerimaan dan penemuan Dan juga berdasarkan cara siswa menerima pelajaran Yang terdiri dari belajar bermakna dan juga belajar hafalan Nah kapan sih pembelajaran dikatakan bermakna? Yang pertama Materi yang akan dibelajari bermakna secara potensial Artinya materi tersebut memiliki kebermaknaan secara logis dan gagasan yang relevan Harus terdapat dalam struktur kognitif peserta didik Yang kedua tentunya anak tersebut atau peserta didik tersebut mempunyai kesiapan dan juga niat dalam belajar bermakna Selanjutnya adalah ciri atau kondisi belajar bermakna Nah yang pertama menjelaskan hubungan atau relevansi bahan-bahan baru dengan bahan yang lama Lebih dulu diberikan ide paling umum Dan kemudian hal-hal yang lebih rinci seperti itu ya Kemudian yang ketiga menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahan baru dan juga bahan lama Dan yang keempat mengusahakan agar ide yang telah ada itu dikuasai sepenuhnya dulu Sebelum ide yang baru itu disajikan Lalu apa aja sih tiga kelebihan dari belajar bermakna itu Yang pertama informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama untuk diingat Kemudian yang kedua informasi dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya Untuk materi pelajaran yang mirip Dan yang ketiga tentunya mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa Nah mengutip referensi terkait berikut merupakan langkah-langkah pembelajaran bermakna Menurut Ausubel Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran Kedua menentukan identifikasi karakteristik peserta didik Baik minat, gaya belajarnya, kesiapannya, dan lainnya Ketiga memilih materi pelajaran sesuai karakteristik peserta didik Dan mengaturnya dalam konsep-konsep inti Keempat menentukan topik-topik dan menampilkan dalam bentuk advanced organizer Yang akan dipelajari peserta didik Selanjutnya mempelajari konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian proses atau assessment formatif Dan juga hasil belajar ataupun assessment sumatif dari peserta didik Baik itulah teori belajar Ausubel Kita akan belajar lagi terkait teori belajar yang lain Yuk jangan lupa follow, like, dan juga tinggalkan komentar ya Jika ada yang akan didiskusikan Terima kasih Terima kasih